Intro Di video kali ini, gue akan membahas Wuling REV yang lagi hot nih Karena saat video ini dibuat, sudah resmi dijual dan harganya sudah terpublikasi Langsung aja yuk, kita bahas Wuling REV adalah model mobil listrik keluaran dari Wuling Yang di negara asalnya amat sangat laris, bak kacang goreng Karena harganya yang sangat murah, tanda kutip, murah dicampai Cina aja ya Di Cina sendiri, Wuling EV ini dijual dengan harga di bawah 100 juta rupiah Lalu kenapa di Indonesia bisa melonjak sangat jauh ya? Di Indonesia sendiri, harganya dijual dengan harga 250 juta rupiah sampai 300 juta rupiah Lumayan mahal ya Walaupun harganya lebih mahal dari Cina Wuling REV ini statusnya tetaplah mobil listrik termurah di Indonesia untuk saat ini Bandingkan mobil listrik termurah sebelumnya, Renault Twizy yang harganya 400 jutaan Wuling REV masih jauh lebih murah kan? Wuling REV diklaim mampu menempuh jarak sampai 200-300 km dalam 1x full charge Tampilan interior Wuling REV ini sangat keren menurut gue Tidak terlihat murahan sama sekali Di bagian depan memadukan panel dan knop futuristik serta layar antarmuka yang luas Terdapat pula multifunction steering wheel dengan logo Wuling berwarna silver Yang dilengkapi tombol pengoperasian audio dan pengaturan menu Pada sektor intelligent tech dashboard Wuling menghadirkan sentuhan kecanggihan melalui integrated floating widescreen Tidak hanya itu, entertainment system pada head unit juga sudah dilengkapi dengan konektivitas internet Sehingga pengguna bisa mengakses beragam hiburan yang menjadikan perjalanan semakin menyenangkan dan aman Karena sudah tersedia juga airbag sebagai fitur keamanan Kemudian bagian kabin Wuling REV mengedepankan muasa kenyamanan Dengan desain panel minimalis pada door trim serta konfigurasi 4 seater yang lega Dengan pengaturan 50-50 pada bangku baris kedua untuk memberikan akses lebih Tapi untuk bagasi sendiri, jangan berharap lebih Karena kalau bangku ditegakkan semua, hampir tidak ada space bagasi untuk meletakkan barang Untuk bagian luar, Wuling REV mengusung konsep future tech Yang menurut gue hanya keren di mata sifitnya aja ya, yang mirip Robocop Mata sifitnya itu menyambung sampai ke spion Kalau mata sifitnya dihilangin, ya jadi biasa aja sih menurut gue Untuk bagian belakangnya sendiri, terkesan biasa aja Tanpa kesan futuristik seperti bagian depan Terdapat 5 pilihan warna yang tersedia untuk Wuling REV ini Yakni, Peach Pink, Pristine White, Galaxy Blue, Avocado Green, dan Lemon Yellow Lalu pertanyaan berikutnya muncul Dengan dimensi sekecil ini, serta bobot yang tidak lebih dari 700 kg Apakah aman saat tabrakan? Nah, Wuling REV ini sudah dites crash walaupun statusnya tidak resmi dari NCAP Seperti terlihat di video, Wuling REV ini ditabrakan dengan mobil elektrik lain yang dimensinya hampir mirip Dengan kecepatan 64 km per jam dan objek tabrakan VT-50 Terlihat mobil berwarna merah hampir hancur lebur Sedangkan Wuling REV masih lebih baik dibanding mobil lawannya Terlihat di dalam mobil merah, penumpangnya kemungkinan untuk selamat sangat kecil Sedangkan Wuling REV, ya walaupun perkiraan selamatnya juga kecil Tapi kemungkinan nggak sampai meninggal lah Paling dirawat di rumah sakit karena luka berat Tapi yang gue perhatikan di video tersebut, airbag tidak mengembang Apakah Wuling REV di Cina tidak disertakan airbag di mobilnya? Sayang tes crashnya tidak ada posisi belakang yang ditabrak Karena posisi tabrak dari belakang adalah yang paling krusial Karena posisi baterai ada di belakang dan posisi jok belakang sangat mepet tanpa bagasi Jadi kalau ada tabrakkan frontal, apakah penumpang belakang masih bisa selamat? Hmm, agak ngeri ya bayangin Lanjut ke baterai Disclaimer untuk penjelasan baterai Wuling REV ini sebatas klaim dari Wuling aja ya Dari uji drop test, uji coba ini dilakukan dengan cara menjatuhkan baterai dari ketinggian 1 meter Dan masih utuh Ada juga flip test di mana baterai puter-putar Ada uji rendam air Uji tabrakan Uji dibakar Uji ketaran Klaim dari Wuling, baterai Wuling REV sanggup bertahan dari semua uji yang dilakukan Sekian urusan gue tentang Wuling REV Jangan lupa share like dan komen di video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh